Nih, Pak Mirsa, saya mau nge-review ini nanti Dari Benggut, lihat enggak? Udah dikirim, tinggal nunggu gelap Tinggal nunggu nyampe aja Ini masih menuju Indonesia barangnya TV-nya ribet banget sih Kalau kali ini saya mau review sesuatu Sebetulnya ada dua barang yang harus saya review Ini harusnya yang saya review Ponsel Mini S biasa dan S esensial Karena banyak orang-orang yang sekarang ini Dapatnya Ponsel Mini S esensial Yang enggak bisa ditarik Cuma nanti ya Habis ini mungkin saya akan review Nah, yang sekarang akan saya review adalah ini Joby 3K Jadi ini baru dikirim oleh mereka Dan belum saya buka, belum saya lihat Belum saya belum tahu Ini masih segel, masih segel Seperti biasa, pasti ada bukunya Kalau Joby itu Nah, ini dia Sudah habis Jadi kalau Anda beli baru Nanti seperti ini dapatnya Kotak Ada tat ini, ganjal atasnya Terus ada buku, ada 3K kit ini memiliki Ball head yang berbeda dari versi sebelumnya Versi sebelumnya itu seperti ini Ini 3K yang versi sebelumnya Beda di ball headnya Pak Mirsa Anda kalau lihat ya Yang 3K yang lama itu Ini pencetan gini Jadi ini ke kamera, ini pasang Ada water passnya juga Terus kalau yang baru Yang model baru itu Dia modelnya seperti 5K Nah Jadi modelnya begini Beda, beda banget Jadi ini Apa sih maksudnya Dari model seperti ini Ini adalah model Ada pengamannya Pak Mirsa Jadi kalau Misalkan ini kamera gitu ya Saya nggak punya kamera lagi Misalnya nih Saya pasang di sini nih Dan enaknya ini Sudah ada puterannya Kalau yang lama ini belum ada Ini harus pakai Coin Puterannya Nah kalau yang baru itu Ya Jadi gini Fungsinya Dia ada pengaman Jadi kalau ini sampai Nah Ya Nah Aman Gitu Kecuali diginiin Tapi Maksudnya adalah pada saat ini longgar Misalkan ini nggak rapet gitu Dia longgar Ini Ini Nggak akan jatuh kamera Sama seperti 5K yang saya pakai Jadi modelnya sama Seperti ini Cuman Cocok nggak ya Coba Coba Cocok Cocok banget Ini yang 5K saya Jadi sama Modelnya seperti ini juga Gelap ya Yang 5K seperti ini Yang 3K lebih kecil Tapi Cukup gitu Cukup untuk Ininya Untuk Hot shoe nya Istilahnya ya Jadi ini model hot shoe Yang baru dari Joby Dengan pengaman Yang bisa menjamin Kamera Anda Tidak akan jatuh Makanya saya selalu Repot Mengumumkan kepada Pemirsa Jangan pakai yang Abal-Abal ya Terutama kalau kamera Anda Adalah kamera yang mahal Kamera ini Buat saya sangat mahal Jadi saya Takut Gara-gara Ginian yang abel-abel Kameranya jatuh Hancur Prak Mendingan agak mahal Tapi kamera aman Nggak jatuh Kalau dari versi lama Dan versi baru Bedanya Duril lah pot Kalau yang lama Nggak ada Kosong Yang lama kosong Nggak ada Yang baru yang ada Bedanya itu Dan kakinya lebih Kecil Ini kayak 1K Kayak yang 1kg Ya Lebih kecil ya Panjangnya Lebih pendek dikit Ini yang 3K Pro Kit Ini yang 3K yang lama Nah ini kedusnya Yang 3K yang lama Yang baru Yang lama Kedusnya sama Cuma ternyata Tripodnya beda Lebih kecil Yang 3K yang barunya Lebih kecil 3K Pro Kit Yang baru ini 2,6 Diameternya Kalau yang lama 2,9 cm 2,9 cm 2,6 cm Salah sama 3K nya Tapi ini yang Pro Kit Ini yang kit biasa Dusnya Bedanya ini Jadi pamit saya Jangan sampai salah beli Kalau yang model baru Yang ini Ini yang model lama Dan kalau kita lihat Bedanya ya Dari spesifikasi Yang ada disini Yang lama Yang putih ini Dia terbuat dari ABS Proprietary ABS Plastik Socket Kalau yang baru Itu menggunakan Aluminium Socket Jadi anti pecah Aluminium ininya Jadi antara bola dan bolanya Ini aluminium Terus yang lama Dia flexible warping legs Sama yang baru juga Flexible warping legs Kemudian rubberized ring and foot grips Rubberized ring and foot grips Jadi sama Kakinya Dari karet Ini juga Karet Jadi anti selip Dan yang terakhir Ini beda di Ballhead nya Sangat-sangat beda Yang lama itu Removable ballhead Yang baru Itu selain Removable ballhead Dia juga menggunakan Arca Swiss Compatible Kita lihat yang 5K Kan Sama kan Yang 5K Arca Swiss Compatible Jadi ini yang 5K 3K Pro Kit 3K Pro Ini kotaknya sama-sama hitam Dan sama-sama menggunakan Ballhead yang memakai Arca Swiss Compatible Pertesan bisa Dari disitu Pemirsa jangan komen Saya beli aja om Buat saya aja om Buat ini jangan ya Karena Ini kan saya Ambasador Jadi Saya dilarang menjual Karena saya harus Setor foto Karena saya setiap Berkala harus Setor foto ke mereka Ini stok-stoknya Yang selama ini Mereka berikan itu Harus saya kirim Secara berkala Setiap bulan Jadi gak boleh saya jual Gak boleh saya Giveaway kan juga Mohon maaf Oke kembali lagi ke Tripod yang 3K Saya ingin berbagi Tips dan Cara penggunaan Joby yang benar Gitu ya Pemirsa Karena Banyak juga Saya denger Keluhan-keluhan Bahwa Apa pakai Joby Gak kuat Tetap aja Ininya pecah Ininya Ini Ininya Sampai Dan bahkan Saya punya saya yang lama Ini punya saya yang lama Pecah Bukan kesalahan Tadi mana kamera Tadi mana kamera Tadi yang saya pasang kamera mana Misalkan siapa pakai kamera ini Nge-flopnya Jangan ditekuk Jangan Jangan Buat apa Cukup diginikan aja Cukup diginikan Eh Cukup Diginikan Sudah cukup banget kan Modelnya Begini Ini kan funginya untuk menjauhkan aja Sampai jauh dari kita Dan Joby Kuat Gak akan tiba-tiba Nge-k Gitu kamera yang gak Ini kuat Dia bisa sampai 3 kg Menahan beban Itu tips dari saya Pemirsa ya Karena Dulu saya Itu tadi saya cerita Saya pakai ini Saya seenaknya Setekuk-tekuk Jadi kalau nge-vlog itu Pengennya gaya gitu ya Setekuk gini Wah Setekuk gini Biar gaya Gak ada gunanya Dan Akhirnya apa Kelama-kelamaan ininya yang kalah Ini kalau anda lihat nih Ada pecahannya Ada retaknya nih Ya Iya Karena kalah dianya Karena terlalu sering Karena vlog Itu Karena saya kan Waktu itu pakai ini Untuk daily Jadi setiap hari Setiap hari Saya begini 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 Tikit-tikit Nanti pas deket Sampai di meja Saya bergengangin lagi Taruh Nanti ambil lagi Dulu tekuk lagi Berubah lagi Berubah lagi Dan belum lagi Belum lagi Teman-teman lain Yang melihat Kita bawa ginian Biasanya Apa coba Iseng Gini-gini Wah Bagus ya Bagus ya Bagus ya Pinjem dong Pinjemin Terus dipakai-pakai Tanpa dia tahu Gimana cara Pakainya Ini yang dialami Oleh jobby Saya yang ini Banyak tangan Yang pakai Banyak tangan Yang pegang Pecah akhirnya Ininya Tempurungnya Gunakan Untuk personal Jangan dipinjemin-nyemen Ini mahal Barang mahal Buat saya mahal Tapi Kemahalnya Dia ini Sangat melindungi Kamera Jadi Sepadan Dan hal lain Yang menyenangkan Hal lain Yang menyenangkan Dari jobby Adalah pada saat Kita mengalami Kerusakan Rusak Bullheadnya Aja Bisa diganti Bullheadnya Aja Rusak Kakinya Aja Kita bisa Ganti Kaki Kebawahnya Aja Lebih murah Dan umurnya Pasti Lebih dari Satu Tahun Dan Sudah Balik Moda Hitungannya Kalau Anda Pakai Ini Dalam Setahun Dan Variasinya Sangat Banyak Nanti Untuk Link Pembelian Saya akan Tulis Di Deskripsi Video Spesifikasinya Ini Video Pendek Aja Karena Saya harus Review Ini Dan Memang Oke Yang 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 Dan Sub indo by broth3rmax